Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan menyatakan akan memanggil manajemen Lion Air pekan depan. Panggilan itu dimaksudkan untuk meminta penjelasan terkait kekacauan penerbangan Lion Air yang mengakibatkan ribuan calon penumpang terlantar. Menurut staf khusus Kementerian Perhubungan, Hadi Mustafa, penjelasan yang diminta Kementerian Perhubungan, antara lain penjelasan mengenai standar operasi penanganan penumpang. Menurut Mustafa, penundaan penerbangan yang berkepanjangan membuktikan bahwa delay recovery management Lion Air sangat buruk. Karena itu Kementerian Perhubungan akan membuat peraturan khusus mengenai hal itu dan merevisi sejumlah aturan lainnya. Tidak hanya soal kewajiban maskapai untuk mengembalikan uang tiket dan kompensasi serta akomodasi, namun juga tanggung jawab maskapai dalam memastikan calon penumpang tetap diterbangkan sesuai tujuan. Karena hakikatnya ketika penumpang mengalami delay, mereka kan tidak, kalau ditanya mereka kan sebenarnya bukan menginginkan dapat snack, dapat penggantian tiket dan sebagainya, yang mereka inginkan adalah terbang. Nah ini yang kita tekankan nanti pada masing-masing maskapai, mereka harus memiliki sebuah delay recovery management.